Nama Umay Syahab selama ini memang lebih dikenal sebagai selebritis cilik dan untuk melepas image yang melekat pada dirinya tersebut cowok 17 tahun ini pun memilih untuk mulai mencoba bermain film layar lebar bertemakan remaja lalu apakah Umay mengalami kesulitan untuk mendalami karakter yang diperankannya kali ini? untuk remaja ini film pertama tapi untuk kalau dari total film yang pernah gue mainnya ada 3 karena biasanya terlalu lebih sibuk di sinetron dan nyanyi gak terlalu sulit sih mungkin lebih sulitnya adalah menjadi diri sendiri di dunia yang tidak real ya tanggal gue lah gitu terus nyablak apa segala macem jadi I'm just being myself aja gitu lalu apa yang membuat Umay memilih semakin aktif tampil dengan image remaja? selalu pengen berkarya buat nyenengin diri sendiri dan orang lain sih karena kalau gue berkarya tapi gak mikirin diri sendiri juga nanti mental dan batinnya yang terserang jadi mendingan gue membahagiakan diri gue dan diri orang lain meski dalam film terbarunya ini Umay berkesempatan untuk menjalani proses syuting di luar negeri namun dirinya mengaku tidak mencuri-curi waktu untuk berlibur kita ke Groningen, ke Wageningen, terus ke Trente, ke Amsterdam, dan ke Aldun mungkin karena mindset gue dari sini adalah untuk kerja jadi gak kepikiran untuk liburan disana jadi kayak yaudah nyampe sana udah gue gimana caranya gue harus kerja dengan baik gitu baik-baik Terima kasih.